Hai Tech Viewers, kangen gak sama aku? Aku mau kasih tau kamu faktor yang menarik seputar Vivo Z1 Pro Vivo Z1 Pro merupakan ponsel terbaru dari Vivo yang bagus banget untuk mobile gamers Ponsel ini memiliki keunggulan yaitu baterai yang besar, prosesor yang baru, dan harganya yang lumayan lah, 3 jutaan Tapi kenapa ya ponsel sebagus ini punya harga yang murah? Yuk ikutin aku untuk cari tau jawabannya Nah Tech Viewers, di tangan aku udah ada HPnya nih Ini warna sonic blue, cakep sih Meski baru aja launching, tapi udah ada beberapa seller yang menjual handphone ini lengkap dengan box dan jelly case Karena ditujukan untuk gamers mobile, jadi Vivo Z1 Pro ini menggunakan Snapdragon 712 RAMnya 4GB, internal memorynya 64GB Jadi kalau kamu mau si penelit data, kamu harus tambahkan micro SD ya guys Kalau dilihat dari segi desainnya, ponsel ini mirip dengan Samsung Galaxy S10 Bisa dibilang versi murahnya S10 lah kalau dari segi desain Kenapa bisa murah? Mungkin alasan pertama karena layarnya tidak dilindungi oleh Corning Gorilla Glass Jadi cukup rawan gesek kan ya Vivo Z1 Pro juga masih menggunakan layar IPS Bukan Super AMOLED kayak seri S1 Berbeda dari seri S atau V, sensor sidik jari juga diletakkan di bagian belakang nih Jadi kita gak bakal nemuin display fingerprint di layar ponsel ini guys Bodi belakangnya juga cepet kotor Padahal warnanya kekinian banget Tapi tentunya hal ini gak terlalu masalah kan buat anak gamers Poin berikutnya yang sayang banget gak ada di Vivo Z1 Pro yaitu NFC Jadi kamu jangan harap deh bisa isi imannya dari handphone ini Memang sih handphone ini ditunjukkan untuk para gamers Cuma sayang aja Po belum berani meletakkan fitur NFC di handphone ini Terima kasih telah menonton! Meski ditunjukkan untuk para gamers Namun kamera juga menjadi poin penting dalam membeli sebuah ponsel baru Vivo Z1 Pro ini memiliki 3 kamera Jadi seharusnya ponsel ini bagus dalam mengambil foto di berbagai cahaya Yuk langsung aja kita coba Ponsel ini punya 3 kamera di bagian belakangnya Masing-masing punya resolusi 16MP, 8MP, dan 2MP Sedangkan kamera depannya punya resolusi 32MP Lumayan gede sih Ketika kami coba mengambil beberapa foto di berbagai kondisi cahaya Kualitas kamera belakang ponsel ini cukup bagus Meski tidak sesuai ekspektasi kami Tapi kamera selfie-nya tampak oke kok Nah reviewer, gimana menurut kalian? Handphone ini sebenernya cocok banget buat yang suka main game Selain konfesornya kencang, RAM-nya besar, baterainya juga jumbo Dan untuk daily driver, handphone ini juga kuat nih Dan juga dari segi desain dia udah full view display Hanya saja terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan Seperti minus Gorilla Glass yang mewajibkan kamu melapisinya dengan tempered glass tambahan Dan untuk ukuran HP jaman sekarang, memori internalnya tergolong kecil nih guys Tapi tenang aja, Vivo Z1 Pro ini memiliki slot microSD Gimana? Kamu tertarik beli gak? Komen di bawah ya, aku Caca, bye bye